Hadi Sumanto, pemilik ladang semangka di desa Landak Jaya ini tengah melakukan kegiatan panen sekitar kurang lebih 800 buah semangka untuk lahan seluas kurang lebih 1 hektare dimana bibit dari tumbuhan semangka ini merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Dirinya juga mengatakan biasanya lebih dari 800 buah semangka yang bisa ia panen dengan lahan seluas 1 hektare tersebut Biasanya ada sekitar 2.000 buah semangka yang dapat ia panen dikarenakan oleh adanya pohon sawit di tengah-tengah lahan sehingga membuat bibit semangka tidak bisa sepenuhnya ditanam tetapi demikian ia tidak patah semangat untuk terus menanam bibit semangka karena mengingat ini merupakan sumber mata pencahariannya sedangkan untuk kesulitan menanam semangka sendiri ia mengatakan hanya hama seperti kera yang menghambat proses perkembangan semangka ini ia berharap agar persyarakat desa Lendak Jaya ini melanjutkan apa yang telah ada dengan kata lain mencari nafkah dengan cara seperti ini kera atau munyet memang tidak bisa di atas oke pak selain semangka disini ada pandangan apa lagi pak untuk revitalisasi laos laos kita berapa hektare pak? 1 hektare itu sudah bisa dipanan pak? belum itu jangka waktu 1 tahun oke pak harapan ke depannya pak untuk Sengilandak Jaya pak? ya harapannya untuk Lendak Jaya ini untuk melanjutkan apa yang telah ada ini terima kasih dari WRGM dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang telah memberikan bantuan kepada KMP Lendak Jaya ini Lili Skarlina, Cik TV, melaporkan